Faktor Persekutuan Terbesar Kita akan mencoba untuk menentukan FPB menggunakan cara tabel Apakah hasilnya juga sama? Langsung kita coba Nah, untuk menentukan FPB dengan cara tabel ini sebenarnya hampir mirip dengan cara faktorisasi prima Yaitu kita harus mencari faktor prima dari kedua bilangan Ya, bedanya kalau faktorisasi prima kan harus dicari faktor primanya satu-satu melalui point factor Nah, kalau dengan cara tabel ini kita bisa melakukannya secara langsung Di sini sudah disiapkan tabelnya Nah, nantinya bilangan faktor yang membagi kedua bilangan yaitu 81 dan 72 Itulah yang akan menjadi faktor untuk menentukan besarnya FPB Oke, langsung aja kita coba ya Jadi kita bisa mulai dari faktor 2 81 dibagi 2 tidak habis Jadi kita tetap tulis 81 Nah, 72 dibagi 2 bisa 36 Oke Selanjutnya, karena 36 masih bisa dibagi 2 Kita juga bagi 2 lagi 81 dibagi 2 tidak habis Kita tulis 81 tetap 36 dibagi 2 hasilnya adalah 18 Nah, 18 masih habis dibagi 2 Jadi kita pakai faktor 2 lagi Ini tetap 81 18 dibagi 2 9 Sampai sini 9 masih bisa dibagi 2? Tidak bisa Oke, kalau 2 sudah tidak bisa Kita coba ke bilangan berikutnya yaitu 3 81 dibagi 3 hasilnya adalah 27 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3 Ya, ini yang disebut bilangan faktor Karena bisa membagi kedua bilangan Yaitu bisa bagi 81 Juga bisa bagi 9 Nah, untuk mempermudah Kita bisa tandain Dilingkarin, boleh Selanjutnya, 27 dan 3 masih bisa dibagi 3 Oke 27 dibagi 3 hasilnya 9 3 dibagi 3 sama dengan 1 Bilangan faktor lagi Kita tandain Selanjutnya 9 masih bisa dibagi 3 Iya 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3 1 dibagi 3 tidak bisa Kita tetap tulis 1 Ya, berarti bilangan 3 di sini bukan faktor lagi Karena 1 tidak bisa dibagi dengan 3 Kita panjangkan lagi garisnya Berikutnya, 3 masih bisa dibagi Yaitu 3 3 dibagi 3 1 1 dibagi 3 tidak bisa Kita tetap tulis 1 Nah, kalau hasilnya sudah sama-sama 1 Berarti sudah selesai Nah, untuk menentukan FPB Masih ingat ya tadi ya Bilangan faktor yang bisa membagi kedua bilangan Kita sudah tandain Bilangan 3 dan 3 juga Jadi, 3 dikali 3 Berapa hasilnya? 9 Iya Jadi, jawabannya yang B Oke, jadi ternyata menentukan FPB dengan cara tabel juga menghasilkan hasil yang sama Yaitu 9 Jadi, bisa kita tarik kesimpulan Menggunakan cara manapun Baik faktorisasi prima, faktor persekutuan maupun tabel Itu akan menghasilkan jawaban yang sama Tinggal kalian pilih cara mana yang menurut kalian paling mudah untuk digunakan Jika kalian ingin menggunakan faktorisasi prima Kalian harus lebih banyak berlatih untuk membagi dengan faktor prima Dan menentukan faktor-faktornya Kalau kalian ingin mahir menggunakan faktor persekutuan Kalian juga harus berlatih pembagian Bedanya dengan faktorisasi prima Kalian tidak perlu menentukan faktor mana yang harus diambil Pangkatnya yang besar atau yang kecil Gitu ya Dan kalau kalian ingin mahir menggunakan tabel Ini sebenarnya lebih cepat Karena kita bisa membagi kedua bilangannya secara langsung Tapi kalian harus hati-hati Karena faktor yang diambil adalah faktor yang bisa membagi kedua bilangan Jadi jangan sampai kalian masukin semua faktornya Oke ya? Oke Cube notes Learn together Grow forever